Kita punya capres, dan ini capresnya berbeda dengan pd perjuangan, karena bidatuh ibu mereka kan capres pd perjuangan dari kandang. Capres yang berprestasi, capres yang pintar berpoles diri, kan beda. Nah kode-kode ini kami tangkap dulu. Belah demokrasi yang tetap membutuhkan check and balance. Seperti satu, kedua pemerintah yang sehat, dan pemerintah yang juga bisa menerima pikiran-pikiran yang mengkritisi. Apabila pikiran-pikiran yang mengkritisi, tidak ada lagi, itu akhirnya kita khawatir kejalannya pemerintah itu tidak akan ada. Nah soal kritik yang sifatnya teknis, misalnya menyangkut kebijakan dan pegawai merintah, saya kira itu boleh-boleh saja. Tapi sekali lagi, menjaga sikapetis, tidak berdiri di dua kaki secara politik, itu penting dan disayah bagi seluruh partai koalisi di komunitas. Hubungan PDIP dengan Nasdem agak sedikit panas dingin, kadang panas dan kadang juga dingin, terutama ketika Nasdem mengusulkan sejumlah nama capres yang saya kira ini kemudian membuat situasi serba agak rumit. Satu sisi, Nasdem merupakan satu partai yang berada di barisan koalisi pemerintah, tapi pada saat yang bersamaan memunculkan sejumlah nama yang berada di barisan non-koalisional pemerintah, terutama Anies Baspeda. Suryapalo ingin bertemu Mega, PDIP sindir kode beda capres. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto menyendir perbedaan pilihan calon presiden antara partainya dengan partai Nasdem. Hal ini merespons keinginan ketua umum Nasdem Suryapalo bertemu ketung PDIP Megawati Soekarno Putri. Hasto mengaku belum menangkap maksud keinginan Paloh bertemu Megawati, dia mempertanyakan tujuan pertemuan tersebut. Hasto menegaskan capres PDIP nantinya sesuai pernyataan Megawati di acara hut patainya beberapa waktu lalu, yaitu berasal dari kader internal. Selain itu, menurut Hasto, capres PDIP juga bukan sosok yang hanya mahir memoles diri. Sebelumnya, saat berkunjung ke DPP Golkar pada Rabu 1 Februari, Suryapalo mengungkapkan keinginannya untuk bertemu Megawati. Dia pun melempar kode agar Megawati bersedia meluangkan waktu. Dia juga ingin Megawati memiliki suasana kebatinan yang baik dalam pertemuan. Di tengah komunikasinya dengan rencana koalisi berubahan bersama Demokrat dan PKS, Nasdem belakangan juga gencar bertandang ke beberapa partai lain. Sebelum ke Golkar, sejumlah elit Nasdem juga sempat menyambangi sekretariat bersama koalisi Gerindra dan PKB. Sementara itu, petinggi PKS dan Demokrat berkali-kali menyatakan bahwa parpol pendukung Anies Paswedan di Pilpres 2024 tetap solid. Penyataan solid juga disampaikan Anies. Nasdem dinilai tak mau AHY akhir cawapres Anies. PKS, kami sudah move on. Direktur Parameter Politik Indonesia Adi Prayutno menilai partai Nasdem ingin berkoalisi dengan PKS dan Demokrat. Tetapi tak mau Agus Harimuti Yudhoyono dan Ahmad Heriawan sebagai cawapres. Anies, PKS, merespon bahwa ketiga partai sudah move on. Kolit menjelaskan sosok cawapres yang diinginkan oleh PKS untuk mendampingi Anies Paswedan. Menurutnya, PKS akan mendukung sosok yang mendongkrak kemenangan. Koalisi perubahan, kata solid, kata kolit, saat ini terus bergerak maju. Ketiga partai, tambahnya, mengedepankan rasa saling percaya dan menghormati. Lalu kapan koalisi perubahan akan mengumumkan bakal cawapres penamping Anies? Kolit menyebut hal itu tergantung Anies Paswedan. Analisis Direktur PPI Direktur PPI Adi Prayutno menilai partai Nasdem hanya ingin menggandeng partai Demokrat dan PKS untuk membangun koalisi di Pilpres 2024. Namun di sisi lain, Nasdem dinilai tak ingin Agus Arimurti Yudhoyono atau Ahmad Heriawan menjadi bakal cawapres mendamping Anies Paswedan. Menurut Adi, sepatutnya partai Demokrat tersinggung dengan sikap Nasdem selama ini sebab AHY yang menjabat ketua partai Demokrat tak dilirik Anies dan Nasdem. Sementara itu, Ketua DPP Nasdem Effendi Hoyri mengatakan Nasdem bersama partai Demokrat dan PKS sepakat berkoalisi sehingga soal silang pendapat isu cawapres Anies dinilai tak tepat. Gus Choy mengatakan koalisi tiga partai ini tak ada friksi di panggung belakang politik. Sejauh ini, menurut Gus Choy, koalisi pro Anies berjalan biasa saja. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!